Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk penggemar kambing dan pecinta hewan Ini untuk proses pembuatan kandang jemur Istilahnya untuk memandikan dan untuk menjemur Jadi saudara-saudara saya bikin Ini antara ketinggian 125 x 155 Itu bahan yang saya gunakan Bahan dari stainless yang tidak bisa berkarat Jadi saudara-saudara kita untuk mengulas dan mempraktekkan Supaya lebih gampang Kita kasih ukuran yang untuk standar kandang jemur Untuk yang biasanya dipakai oleh pecinta-pecinta kambing senusantara Contohnya seperti ini Ini lebar 155 x 125 Jadi kita lebarnya 155 Tinggi 125 ditambah 20 cm untuk penyangga bawah Jadi kita setel pintu sekalian Ini pintu Ini pintu Kita memang sengaja buat tinggi Soalnya kambing untuk yang untuk pelangenan biasanya Kambingnya tinggi-tinggi Jadi saya bikin 1 meter 20 cm Untuk lebar kita bikin 55 cm Jadi untuk panjang standar maksimal Itu kita bikin 2 meter Jadi untuk pembuatan kandang jemur Lebih standarnya 155 x 2 meter Untuk celah ruji Celah ruji atau sekat Ini kita bikin Minimal 9 9 cm Jadi 10 cm juga bisa Begitu Jadi begitu Ini saya bikin dengan sistem knockdown Jadi dipindah kemana-mana Kita gampang untuk menyetelnya Untuk merangkainya maksudnya Jadi saudara-saudara Untuk pembuatan ini Tidak Tidak Untuk Kandang Kandang huni Hanya untuk Kandang untuk penjemuran Dan Untuk dimandikan Demikian untuk saudara-saudara Penggemar kambing seluruh Nusantara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh